Saya hormat dan salut kepada Bapak Jokowi karena telah menunjuk calon Kapolri yang menurut saya relatif lebih baik, rekam jejaknya cukup baik meskipun ditentang orang banyak. Tapi saya tetap mendukung. Sebagai pribadi dan atas sama lembaga kami ucapkan selamat datang. Ini baru Indonesia yang plural. Tidak menganut Indonesia agama. Sehingga harus menolak agama lain untuk menjadi Kapolri. Saya bangga dengan kehadiran Bapak Kapolri kita yang telah diusung oleh Bapak Presiden Jokowi. Semoga orang-orang dekatnya ya tolong Pak Bapak sterilkan diri masing-masing. Jadi jangan jual-jual nama orang yang besar. Karena seperti saya Pak, saya tidak takut untuk buka-bukaan. Saya tidak takut Pak. Tolonglah. Kalau memang ini kelakuan penyidik polisi Doarjo ini memang tidak benar, tolong dipindah. Jangan cuma bilang, oh ya kami akan tidak, tapi tidak dilakukan. Saya akan lihat. Kalau penyidik itu masih tetap jadi penyidik, kaniknya masih tetap jadi kanik, kemudian dia tambah hebat. Maka disitulah kita akan melihat bahwa tidak benar omongan Pak Kapolri ini. Ini sudah jelas kok, viral. Mau apa? Dengan arungan dia datang, bawa pistol, bawa borgol, bawa anggotanya. Coba bayangkan, saya ini ditangkap sarungan, ya. Bahkan saya tidak diizinkan untuk ganti baju. Saya mau ditolong, langsung tidak ganti baju Pak. Coba ingat saya seperti zaman PKI itu. Yang ada di film. Ya orang pakai sarung, langsung diperintah. Kami diperintah pimpinan membawa Anda ke markas. Saya ingat itu Pak. Saya itu dipaksa untuk tidak. Bahkan itu, untunglah kami mampu bertahan bersama anak saya, istri saya, sehingga saya bisa ganti baju. Tapi kalau kita tidak kencah Pak, persis kayak PKI Pak, pada waktu itu. Orang sarungan masih pakai baju kaos, kalau ikut kami. Nah itulah, persis seperti itu. Mana Anda di negara hukum ini, penegah hukum yang digaji negara menggunakan rakyat, harus berperdayaku seperti itu. Aneh kan? Kami ini ngerti hukum. Gimana dengan yang tidak ngerti hukum, pantas saja banyak keluar masyarakat. Ya, saya ingat betul itu. Saya teringat, saya pakai sarung Pak, datang dijemput, langsung dibilang, Bapak minta ikut. Sekarang juga? Iya sekarang juga. Eh mana surat panggilan keduanya? Sudah, nanti Bapak lihat di kantor saja. Sudah kami kirim. Saya belum terima. Kami depan di situ. Ya, coba Bapak lihat di syaret-syaret, untung ada anak saya. Seandainya, tidak ada anak istri saya, mungkin kejadian persis seperti zaman TKI. Ya, itu tidak ada anak yang mempertahankan. Untung saja, mereka itu tidak sampai mengeluarkan pistol. Tapi, sudah dikeluarkannya, itu namanya Borgol, Pak. Eh, saya ingat. Jadi netizen, kelakuan penyidi itu persis sama dengan zaman TKI. Lagi mendatangi para jenderal itu untuk jemput berangkat ke markas. Ada perintah pimpinan. Ya, seperti itulah saya. Tanpa panggilan, wujud itu langsung dijemput. Apa ini sudah kejam? Ini kejam, Pak. Kejam sekali. Saya ingat itu. Saya akhirnya tersadar. Oh iya ya. Ketika saya diingatkan oleh saudara-saudara saya. Kak, Om, Mas, Anda ini dijemput itu persis seperti zaman TKI. Untung saja, ada istri, ada anak-anak yang bertahan seperti Bapak, kan? Di ini. Kalau tidak ada mereka, mungkin Bapak sudah akhirnya ikut, Pak. Ya, seperti PKI, cuma sarungan. Kejam, Pak. Itulah kekejaman daripada penyidik. Pores Sidoarjo yang dipimpin oleh Kanit Hafid. Kalau tidak diproses, saya ragukan tentang komitmen Pak Kapurin. Karena benar-benar itu kejam, Pak. Ya, itulah kenapa saya harus bersuara terus. Ya, karena apa yang dipertontonkan oleh penegak hukum, di mana sudah ada perkap nomor 8 tahun 2009, ternyata mereka tidak patuhi itu. Buat apa ada perkap itu? Kemudian ada KUHAP. KUHAP pasal 19 ayat 2 sudah jelas. Ya, tapi mereka tidak patuh. Apa yang terjadi, Pak? Ya, mereka menangkap, sudah heboh, kayak seperti penangkapan teroris, penangkapan buronan, atau DPO yang sudah berpuluh-puluh tahun, lalu ternyata prosesnya tidak sampai 2 jam, sudah pulang ke rumah. Saya malu, saya punya keluarga malu, tapi saya bersama keluarga yang ada di sini, bersama anak-an saya bahagia, Pak. Karena apa? Ternyata penegak hukum itu, tidak semuanya mengerti hukum, dan tidak semuanya menjalankan hukum. Sehingga bisa menjadi referensi buat Pak Kapolri kita untuk mereformasi manusia-manusia bejat yang telah menjalankan cara-cara yang kotor. Sekali lagi, saya menyampaikan ini sebagai suatu ungkapan, ya, kebenaran. Saya tidak huat, buktinya, saya tidak perlu cerita tentang bukti tertulis, tapi ada di video, kebetulan kami videokan, Pak. Atas permintaan saya, saya suruh anak-anak saya untuk videokan, videokan, supaya kita ada bukti. Kebetulan juga ada CCTV di rumah, ya, jadi tidak usah pakai apa, ada sudah kita videokan. Ya, jadi tidak ada lagi alasan untuk, oh siapa, siapa yang suruh, ya, memang kita penyebabkan, karena itu adalah hak perogati kami di dalam rumah, Pak. Bukan di jalan, di dalam rumah, itu adalah milik pribadi, Pak. Tapi polisi dengan enak, masuk membawa surat penangkapan. Kemudian mereka, tanpa merasa bersalah, ya, menangkap, padahal namanya menangkap itu, harus ada alasan. Katanya tidak kooperatif. Nah, makanya, para perwira ini, kalau mengatakan tidak kooperatif, kenapa tidak ditahan? Karena kooperatif. Ya, kemudian tolong, Pak, jangan percaya, bahwa ada panggilan kedua yang kami terima. Tidak pernah benar-benar ada. Kami menerima panggilan kedua itu, adalah tanggal 18 Januari 2021, setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan. Kemudian yang ketiga, tidak ada surat penangkapan ketiga. Eh, Bapak, pemanggilan ketiga, tidak ada. Lalu, apa yang mereka lakukan? Hanya ingin mengatraksi, so false, mempermalukan kami. Kebetulan kami bukan orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi, kami tidak malu. Yang malu itu cuma keluarga besar saya, di kampung. Saya ini putra daerah dari Sulawesi Tenggara, Konawe. Kami suku tolaki. Ya, kami itu, tolaki itu tol, orang laki itu orang laki. Ya, petarung. Kami ini adalah bangsa petarung, suku bangsa petarung. Tidak akan pernah mundur selangkapun. Lebih baik pulang bangkai daripada pulang bawah malu. Makanya saya tunjukkan kemarin itu. Ya, saya biarkan penyidi, ya, melakukan suka-sukanya, dan ternyata mereka tidak bisa memuktikan. Kenapa? Kalau memang benar, Kak, kami sudah dikirim surah dan kami sudah dikirim. Kenapa tidak dibawa pada waktu penangkapan? Ya kan? Mana? Dari awal. Suruh kami lihat di kantor. Sampai datang ke kantor, disembunyi. Eh, ini loh. Mana? Setelah itu dicutup lagi. Tidak begitu. Kalau memang benar, harusnya dikopi, dikasih ke kita ini loh, Pak. Buktinya, Bapak sudah ini. Bahkan biasanya ada CCTV. Ini, Pak, sudah difoto, siapa yang menerima ini orangnya? Ya, ini buktinya sudah diterima, jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, diterima oleh ini. itu baru benar. Tapi karena tidak benar, suruh dilihat di kantor, lihat videonya. Nanti akan saya tunjukkan, saya akan terus kirimkan videonya. Sampai kelenger. Ya. Jadi gitu, yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf, beribu maaf. Saya, tidak dalam posisi, bermusuhan dengan institusi, terutama kepolisian. Tidak. Dan, pengadilan tidak, kejasaan tidak. Saya, hanya menyeruti terhadap perilaku, brutal, oknu. Ya. Oknu kepolisian, yang bernama, ya, yang bernama, apa itu kanitnya? Hafid, akap, apa, akapi, Hafid, ya, itu adalah kanit, pidum, di, Sidoarjo. Bersama dengan orang-orang yang udah bawa itu, kayak seperti, kesetanan, Pak. Seolah-olah mereka itu, telah dikuasai oleh, pengaruh-pengaruh yang, bukan lagi manusia. Ya. Jadi, saya mohon maaf, beribu maaf, apabila kalimat saya ini, ada yang tersinggung. Sesungguhnya, saya tidak punya maksud, untuk menyinggung siapapun. Saya, dari hati yang, dari hati nurani, saya paling dalam. Saya mohon maaf. karena, kami ini sebetulnya, perkara ini, dilanjut lebih cepat, apa, bisa dilimpa lebih cepat, kami lebih senang. Karena, biar, kami bisa, ada kepastian, oke. Tetapi, dengan cara, mereka datang ke rumah, ya, mendatangi wilayah pribadi kami, membawa surat penangkapan, tanpa didahului, dengan surat panggilan kedua, yang sah, ya, yang sah menurutku, kami sangat kecewa. Tidak bisa lagi, mereka mengatakan, surat panggilan kedua, karena kami, sudah menjawab, panggilan pertama. Kecuali, kalau panggilan pertama, kami tidak tunjukkan, di tingkat baik, bisa, ada panggilan kedua. Tapi, karena kami sudah panggil, kami sudah datang, dengan memohon, penundaan, dan disetujui, oleh kanit hafid, mestinya, tidak ada panggilan kedua, tapi, panggilan baru lagi, ya, panggilan, untuk mengkonfirmasi, bagaimana, apakah sudah bisa dilanjut, sudah bisa dilimpah, pengacara saya, nomornya ada sama, kanitnya, istri saya, nomornya ada sama, kanitnya, kenapa Anda gunakan, keluluhu, telepon, Pak, Bapak bersedia, hari ini kami mau datang, atau besok kami mau datang, kan bisa, saya ini bukan burung, yang harus lari, ya, buktinya saya gak ditahan, jadi gitu, sekali lagi, saya tidak bermaksud, untuk mempermanukan, saya ingin mengatakan, bahwa, saya punya hak, yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana, hak konstitusi, undang-undang, 185, pasal 28, dan 28A, sampai 28J, serta, hak asasi manusia, saya, sebagaimana diatur, pas, undang-undang, nomor 39, tahun 99, ya, tentang hak asasi manusia, sedangkan, kepolisian itu, diatur, berdasarkan, undang-undang nomor 2, tahun 2002, dan, ya, mereka harus melakukan, suatu perbuatan, sebagaimana, ditekankan, pada, perkap nomor 8, tahun 2009, tentang, implementasi, pelindungan hak asasi manusia, dalam menegakkan hukum, dan masih banyak lagi, Pak, kuhat, mereka langgar, ya, kemudian, perkap, perkaba, nomor 3, tahun 2014, ya, nomor 4, tahun 2013, nomor 4, tahun 2013, kemudian, perkap nomor 16, tahun 2019, mereka tidak pernah perhatikan, SOP, pengiriman surat itu ada, SOP, pembuatan surat penangkapan, ada, dan penangkapan juga ada, tidak boleh begitu, apalagi di saat ini, saat-saat pandemi, ya, harusnya datang, ya, harus menggunakan, tetap, protokol kesehatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemarin, kerumunan tidak bisa dihindari, dan, kemudian, mereka itu, datangnya, banyak-banyak, padahal, saya tidak punya pasukan, mestinya, kalau mereka lihat, tidak ada pasukan, saya cuma berdua laki-laki, dengan anak saya, cukup datang dua orang, kan mereka sudah pakai pistol, ya, ditambah dengan perempuan, ditambah lagi satu orang, bolehlah datang empat orang, ini, sepuluh orang, Pak, ya, kemudian, mereka tarik-tarik saya, seperti saya yang melari, padahal, saya tidak akan pernah lari, ya, oke, sekali lagi, mohon maaf, apabila, Anda pihak-pihak yang tersinggung, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi saya ingin mengungkapkan fakta, kedudahan saya, wabillahi taufiq wa lidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran, equality before the law, kita ketemu di lain kesempatan, dan tetap kawal perkara kami, setiap hari kemis, kami akan sidang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,